Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Voice & Store. Kalian tau kan apa itu yang namanya kapasitor? Di papan tulis sudah akan kita jelaskan di sini kapasitor eksternal. Perlu atau tidak? Nanti akan kita bahas bagaimana si kapasitor itu memang bisa secara logika menghadirkan sesuatu yang baik dalam sistem audio di dalam kendaraan kalian atau bahkan bisa juga menjadi seperti pedang bermata dua. Sebelum kita melanjutkan membahas mengenai kapasitor, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan kepada para umat audio sekalian apa sih sebetulnya Poison Store. Poison Store adalah toko instalasi car audio yang terletak di Mega Glodok Maran lantai 6 blok E3 nomor 1. Jadi bukan cuma channel Youtubenya aja, Poison Store juga memiliki toko fisik di mana kalian itu bisa berkonsultasi dan datang secara langsung untuk melihat barang apa saja yang kita miliki dan juga untuk melakukan pemasangan sistem audio yang kalian inginkan. Sekarang kita lanjut ke dalam pokok bahasan. Lanjut kepada kapasitor. Perlu atau tidak? Jadi, zaman dulu kapasitor itu banyak sekali digunakan untuk sistem audio yang memiliki banyak sekali amplifier yang terpasang di dalam sistem audionya kendaraan tersebut. Jadi, sistem audio tambahan dengan multi amplifier itu membutuhkan tuntutan daya yang sedemikian kuat sehingga terpikirkan untuk menggunakan kapasitor. Sejarah awalnya sebetulnya kapasitor itu digunakan bukan untuk menciptakan suplai daya karena dari segi fungsinya sendiri dia itu tidak akan menambahkan kekuatan di dalam sistem audio dan sistem kelistrikan mobil kalian. tetapi lebih digunakan untuk melakukan stabilisasi di mana dia itu akan meredam spiking kalau kita bilangnya itu lonjakan tiba-tiba yang terjadi dalam sistem listrik di mana ada tuntutan mendadak yang membutuhkan arus yang lebih kuat atau perubahan amplitude yang tiba-tiba dan kompleks. Itu akan membuat kapasitor berfungsi sebagaimana seharusnya. Di sini kita akan membahas mengenai fungsi dari kapasitor itu sendiri. Di papan tulis sudah kita sediakan beberapa bagian yang bisa kita pelajari di sini. Ini adalah bagian pertama dan bagian kedua dan bagian ketiga nanti kita akan jelaskan mengenai bagian yang masing-masing itu sendiri apa. Oke, kita sekarang masuk ke dalam bagian yang paling pertama. Fungsi dari kapasitor. Tentunya, di sini supaya biar lebih jelas saya akan menjelaskan bagaimana kapasitor itu terpasang dalam sistem kendaraan kita. Untuk sistem 12V di mana kita bisa memberikan daya tenaga kepada amplifier kita melihat bahwa sumber daya utama itu adalah alternator yang kemudian alternator ini akan mengisikan dayanya dan menyimpan dayanya pada baterai. Lalu dari baterai ini akan ditarik ke dalam distribution block di mana dia itu biasanya langsung dihubungkan ke amplifier amplifier 1 atau amplifier 2 atau banyak amplifier lainnya. Jadi, di dalam rangkaian ini kalau kita melihat bagaimana kapasitor dipasang kapasitor itu harus dipasang di dekat dengan amplifier 1, amplifier 2 atau bahkan kita menggunakan pemasangannya itu memanfaatkan jalur dari distribution blocknya. Jadi, seperti ini rangkaiannya. Kalau kita melihat, di sini ada 3 bagian yang bersinergi untuk memberikan tenaga pada si amplifier. Alternator sebagai sumber daya utama, baterai sebagai torrent atau tempat penyimpanan daya yang lebih besar dan untuk memberikan daya secara cepat itu adalah kapasitor. Itu adalah rangkaian yang harus kita lihat bagaimana kapasitor itu bisa ditambahkan di dalam sistem kara audio. Kemudian, kita melihat dari segi fungsinya. Pertama, kapasitor itu digunakan untuk menyediakan daya cadangan. Bukan untuk meningkatkan voltase. Kita lihat di sini, kapasitor digunakan untuk menyediakan daya cadangan. Jadi, saya ingin menganalogi. Jadi, ada baiknya kita melakukan sedikit analogi di sini. Kita bayangkan sebagai sistem saluran air di dalam rumah. Pump misalnya. Anggaplah yang menyediakan air itu dari luar itu adalah pump-nya adalah alternator. Terus, kalau kita lihat di rumah itu kan ada torrent air. Nah, itu adalah baterainya. Kemudian, masuk ke dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi itu ada bak, penampungan air kecil, dan juga pancuran. Kalau kita melihat, pancurannya itu adalah jalur utama ini. Ini adalah jalur 12V dari baterai langsung menuju amplifier. Dan ini adalah kapasitor yang kita butuhkan sewaktu-waktu kalau kita itu menuntut daya yang lebih kuat. Jadi, ini adalah ember dan gayungnya. Jadi, pada saat kita mandi, kita pakai pancuran. Tiba-tiba kita lagi sampoan. Terus, kita butuh membasuh sabun sampo itu dengan cepat. Jadi, kita ambil air dengan gayung tadi. Nah, ini adalah fungsi dari kapasitor untuk menyediakan daya cadangan tiba-tiba. Yang kedua yang paling penting, mengenai miskonsepnya dari kapasitor itu sendiri. Kapasitor itu bukan untuk meningkatkan voltase. Banyak orang yang salah kaprah nih. Begitu pakai kapasitor, dia melihat kapasitor itu kan suka ada display untuk menampilkan voltasenya. Dia melihat angka voltasenya itu kok tiba-tiba pada si kapasitor itu lebih tinggi. 13V bahkan sampai 14V. Padahal yang menciptakan 13V sama 14V tadi, itu adalah rating dasarnya, itu sebutnya si alternator. Dari awal, 13V dan 14V tadi sudah direproduksi. Bukan, sudah diproduksi oleh si alternator tadi. Di sini hanya terdisplay saja. Bukannya ditambahkan si kapasitor terus voltasenya meningkat. Dari awal memang sudah segitu nilai output dari si alternator tadi dan baterai yang ada di dalam mobil tersebut. Jadi, dia itu bukan untuk meningkatkan voltase. bukan dalam artian sistem audionya kalian itu begitu ditambahkan kapasitor, wah ini ada kapasitor nih, jadi tenaganya lebih meningkat. Kita bisa geber audionya. Nggak boleh. Itu ada penjelasannya nanti di area pedang bermata duanya si kapasitor nanti. Kenapa kapasitor juga belakangan itu tidak begitu populer sebetulnya. Dia adalah merupakan media untuk menyimpan arus listrik sementara. Kita melihat nih kapasitor itu kenapa digunakan. Kapasitor itu mampu melepaskan energi lebih cepat dari baterai. Jalur dari alternator menuju baterai menuju si amplifier itu sebetulnya sudah lebih dari cukup untuk menciptakan musik dan memberikan suplai daya yang dibutuhkan dari amplifier-amplifier tadi. yang kadang-kadang tidak disadari oleh orang itu ketika dia itu memainkan musik dengan volume yang lebih tinggi dan menuntut daya yang lebih kuat. Yang terjadi adalah lampu di mobil itu redup-redup. Kapasitor itu biasanya digunakan untuk menghilangkan redupan-redupan tersebut. Itu adalah fungsi utama kapasitor. Kalau kita melihat forum-forum di luar negeri, mereka itu berdebat. Tidak penting kapasitor itu paling cuma dipakai buat gitu saja. Ini ada betulnya juga. Sebetulnya kalau lampunya itu redup-redup, kita itu bisa melakukan upgrade kabel dengan ukuran lebih baik. Itu berarti ada sesuatu yang kurang di dalam penyampaian arus dari baterai menuju si amplifier dalam sistem audio mobil kita. Sebetulnya masalah ground kurang begitu bagus juga itu bisa menjadi penyebab utama kenapa si lampu itu bersifat sedemikian. Tetapi umumnya sebelum kita itu menambahkan kapasitor, yang kita lakukan itu harus melakukan upgrade dari si jalur kabel itu sendiri. Bahkan ada istilahnya the big tree gitu loh. Kita bisa memperbesar alternator, memperbesar baterai, dan juga memperbesar ukuran kabel. Itu adalah yang harus dipahami sebelum kita menambahkan kapasitor. Tetapi, kalau kita melihat dari segi fungsi utamanya, kapasitor juga bisa berfungsi untuk menciptakan atau memberikan penaga dadakan gitu loh. Jadi dia itu punya yang namanya rating di mana dia itu bisa menyediakan daya yang cepat. Dengan daya yang besar sesuai dengan dari ukuran si kapasitor itu sendiri kepada sistem ampli ketika dia itu membutuhkan. Karena dia mampu melepaskan energi lebih cepat daripada baterai dan alternator. Jalur ini, karena dia itu panjang ke bawah. Begitu si amplifier itu menuntut daya yang lebih kuat, dan baterai itu karena jaraknya itu mengalami ada resistansi, maka si kapasitor itu bisa digunakan untuk memberikan daya singkat secara tiba-tiba tadi. Nah, dia itu makanya berfungsi sebagai buffer. Berapa sih ukuran kapasitor yang biasanya harus digunakan dalam sistem audio kita? Umumnya, adalah 1 farad per 1000 watt. Jadi misalnya sistem audio kalian itu adalah 300 watt RMS, butuhnya 0,5 farad. Jadi ingat, kapasitor sudah kita jelaskan tadi, itu analoginya seperti pump di dalam rumah. Dia itu dibutuhkan atau bisa digunakan kalau kita itu memang sistemnya itu menuntut pada saat-saat tertentu itu arus listrik tiba-tiba, tetapi bukan untuk dalam durasi yang panjang, tapi durasi yang singkat. Ini adalah fungsi utama dari si kapasitor. Yang paling lucu adalah tanpa kapasitor pun, sistem audio kalian itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kapasitor itu sebetulnya, hukumnya adalah mubah. Penting tapi bukan prioritas. Ini harus diperhatikan oleh para umat audio bahwa tidak pakai kapasitor pun, sistem audio bisa menghasilkan suara yang lebih dari cukup, dan bahkan di mobil-mobil dengan sistem audio yang high-end sekarang itu mereka tidak memprioritaskan kegunaan kapasitor. Tetapi ada juga mobil yang memanfaatkan fungsi kapasitor yang nanti akan kita jelaskan di bagian sebelah kanan, bagaimana si kapasitor itu bisa juga menjadi pedang bermata dua. Melihat lebih lanjut kepada fungsi dari kapasitor, kita harus melihat bagaimana dan kenapa si kapasitor sekarang ini tidak begitu populer. Kalau kita lihat, di sini kita sudah menuliskan bahwa ada dua jenis atau dua cara pemasangan kapasitor itu sendiri. Jadi pada sirkuit elektronik, kapasitor bisa dipasang secara serial memberikan stabilitas lebih baik. Jadi di sini, kapasitor itu yang pertama dipasang secara seri. Lihat bagaimana flow-nya jalur itu dari yang satu kapasitor ke kapasitor lainnya itu akan memberikan kestabilan untuk menyuplai daya yang dibutuhkan. Aplikasi seperti ini sebetulnya sudah banyak di dalam sistem otomotif. Terutama kalau kita melihat yang namanya Fold Stabilizer. Dia itu merupakan kapasitor yang dipasangkan secara serial untuk memberikan stabilitas listrik lebih baik. Jadi ini adalah array of kapasitor. Kalau kita melihat dari segi fungsinya, apakah si kapasitor yang di dalam sistem audio tadi yang ditambahkan sebagai kapasitor eksternal itu bisa dipasang seperti ini, sebaiknya jangan dilakukan karena sampai sekarang kita belum pernah melihat kapasitor yang dijual umum di pasaran itu dipasangkan dengan cara serial. dan itu tidak disarankan juga. Untuk kara audio, kapasitor eksternal dipasang secara paralel memberikan fluktuasi yang lebih cepat. Ini adalah ranah pedang bermata duanya. Jadi kemarin kita sempat membuat pertanyaan kenapa sistem kapasitor itu dipasangkan secara serial. Sorry, secara paralel untuk kara audio seperti ini, bukan secara serial. ketika si ampli itu digunakan untuk menghasilkan suara yang kuat dan kapasitor itu seluruh kapasitas yang dipakai sampai habis. Apa yang terjadi ketika amplifier itu masih menuntut tenaga yang kuat tapi kapasitor itu dayanya sudah menipis? A. Apakah si baterai ini akan mengisi dulu kapasitor? B. Apakah pada saat yang bersamaan si baterai ini juga akan memberikan dayanya kepada si amplifier sambil dia juga mengisi kapasitor? Kalian tentunya pernah lihat angka voltase pada kapasitor stiffening kapasitor itu kan ada yang tadi kita bilang display-nya itu kan angkanya naik turun-naik turun dengan cepat pada saat dia kosong prioritas dari si baterai itu yang mana? Ngisi ini dulu atau ngasih daya ke sini dulu? Jadi ada apa namanya kemarin jar kita bahasnya? Conflict of interest antara si ampli dengan si kapasitor alternator sih ngasih-ngasih daya aja ke sini pada saat dia membutuhkan mendadak dia itu selain narik dari sini dari baterai juga tetapi pada saat ini kosong dia juga ngisi ini sambil memberikan dayanya ke sini jadi voltase itu akan drop kalau itu terjadi terus-menerus dan voltase itu akan dimainkan secara fluktuatif pada saat volume tinggi yang terjadi adalah entah si kapasitor atau si ampli akan mendapatkan voltase yang lebih rendah justru karena dia akan rebutan inilah yang sebetulnya harus dipahami oleh para umat audio kenapa si kapasitor itu juga kurang populer belakangan ini karena dia itu sebetulnya pantasnya itu dipakainya itu bukan untuk dihabiskan harusnya di sistem audio seperti ini baik alternator baterai dan kapasitor itu harusnya saling bersinergi sehingga tidak menghabiskan satu dan lainnya dari sini itu kecepatannya lebih lambat ini itu adalah untuk supply bukan ini adalah cadangan utamanya dan ini adalah untuk memberikan supply dengan kecepatan yang lebih tinggi ingat di dalam amplifier seperti ini sudah ada kapasitor kapasitor yang memang tugasnya untuk memberikan daya secara tiba-tiba ketika yang sini itu tidak bisa memberikan daya dengan cepat sudah ada kapasitornya dalam ampli tetapi kalau memang kita membutuhkan daya tiba-tiba ingat ya yang temponya singkat kapasitor bisa digunakan untuk membantu jadi jangan sampai gara-gara pasang kapasitor kalian langsung geber-geberan ini sudah ada kapasitornya aman nih dayanya lebih tinggi enggak kayak begitu tentunya kembali kepada pernyataan awal tadi perlu atau tidak kita menggunakan si kapasitor perlu kita ingatkan tanpa kapasitor pun sistem kalian itu sudah bisa berjalan dengan baik dan sepantasnya apalagi kalau kita sudah melakukan upgrade kabel dengan ukuran yang sesuai dan juga grounding yang sangat baik dan jalurnya itu tidak bertepang tindi kapasitor itu tidak perlu sebetulnya tetapi untuk aplikasi tertentu dimana kita memerlukan short burst kapasitor bisa membantu masalahnya yang utama ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa kapasitor itu memberikan suara yang lebih baik kapasitor itu seperti cup kapasitor itu berjalan dengan suara menunjukkan karakter ke dalamnya kapasitor itu berjalan dengan suara jalan dengan suara jalan dengan suara jalan dengan suara ke dalamnya ini adalah apabila kapasitor terbang bagaimana itu bisa terjadi kita harus bisa juga jelaskan supaya para umat audio itu merasa kapasitor yang mereka pakai itu ada delay dan kegunaannya top kapasitor itu kan ada bukannya tidak ada fungsi utamanya baik dia itu digunakan untuk meredam lonjakan alustristik tiba-tiba di dalam kendaraan karena tuntutan si ampli tadi atau dia itu bisa menciptakan suara yang lebih baik tentunya bisa jelaskan kenapa nah ini akan kita bahas di bagian ketiga ini kenapa kapasitor bisa memberikan hasil suara yang lebih baik kita disini harus melihat bagaimana segala sesuatunya terjadi ketika musik dinyalakan di dalam sistem audio kita di beberapa saat kemarin kita pernah membahas yang namanya RMS root mean square dan PMPO peak music power output kalau di dalam ampli itu sendiri kalau kita melihat ratingnya itu kan dia ada yang 200 watt 300 watt dan sebagainya bagaimana cara rating tersebut diukur dia menggunakan ukuran RMS dengan menggunakan satu buah nada tunggal biasanya 1000 hertz untuk menciptakan nilai yang konstan ini adalah konstan RMS measurement jadi kita menggunakan voltase yang konstan dengan satu frekuensi yang sama misalnya 1000 hertz tadi dia tidak akan berubah-rubah tetapi pada prakteknya kalau kita mendengarkan musik di dalam kendaraan kita itu kan akan mendapatkan nilai PMPO musical output dimana seluruh frekuensi dan harmoniknya itu terjadi dan membentuk fluktuasi voltase yang berbeda-beda dimana amplifier itu ditutup untuk menciptakan amplitude frekuensi yang berbeda-beda untuk menciptakan harmonik yang bisa kita dengarkan menjadi musik sebagai sesuatu yang bisa ditikmati saya tadinya itu berpikir bahwa voltase itu tidak memiliki nilai lain kecuali angka-angka yang digunakan untuk mewakilkan kekuatan yang bisa dikalikan dengan ampere untuk menghasilkan watt tetapi yang kita tidak terpikirkan itu adalah sebetulnya di belakang angka koma tadi baik 13 12 atau 14 volt tadi ada yang namanya frekuensi mikrospek ada yang namanya frekuensi mikroskopik yang kita bisa bilang sebagai mikrovolt jadi di belakangnya angka 13 volt 12 volt 14 volt tadi ada komanya itu sebetulnya angkanya panjang sampai infinit anggaplah ini adalah harmonik yang juga terbentuk ketika aliran listrik itu stabil tentunya kita harus mengerti bahwa frekuensi rendah itu menuntut daya yang lebih kuat dibandingkan frekuensi tinggi tetapi perubahan-perubahan kecil tadi itu menuntut daya yang diminta dari si amplifier tadi yang dia mintakan dayanya itu dari baterai kemudian apa yang terjadi kalau kita menggunakan kapasitor ini kembali kepada si fungsi kapasitor untuk merupakan media penyimpan arus sementara yang bisa kita minta pada saat kita itu memang membutuhkan kalau kapasitor itu dayanya tidak habis terpakai dan masih banyak spernya mikrovolt yang terjadi di belakang koma tadi itu juga akan mendapatkan stabilisasi yang lebih baik kapasitor juga digunakan untuk meredam lonjakan mendadak dari sirkuit elektronis meskipun dia bukan suplai daya cuma dia mampu menciptakan redaman sehingga lonjakan di belakang koma ini akan terjadi dengan lebih baik dan lebih teratur yang perlu kita pahami lonjakan lonjakan tadi juga terjadi pada angka yang lebih kecil di belakang komanya tadi ini kalau kita pikirkan secara logikanya bisa sangat membantu untuk menciptakan suara yang lebih stabil dalam sistem audio kita meskipun amplifiernya sudah ada kapasitor dalamnya kalau dia bisa mendapatkan arus yang lebih stabil dari kapasitor eksternal yang kita pasang dalam sistem tadi tentunya hasil suaranya bisa lebih bagus ini sebetulnya cuma logika saja tetapi kalau kita pikirkan secara baik ini semua masuk akal kenapa kapasitor itu bisa menciptakan hal-hal yang kita inginkan untuk ada di dalam kendaraan terjadi pertama sebagai supply listrik cepat yang kita butuhkan kalau tuntutannya memang menuntut seperti itu yang kedua bagaimana dia itu bisa digunakan untuk merdam lonjakan mendadak dari sistem listrik yang eretik dalam pendaraan karena sifat harmonik dari musik itu sendiri dia itu tidak terbentuk menggunakan nada tunggal tetapi banyak sekali nada yang ikut naik dan turun secara bersamaan dimana setiap nadanya itu memiliki amplitudenya sendiri dan juga menuntut amplifier untuk menciptakan frekuensi dan voltasi yang berbeda-beda dari setiap tentang frekuensi tadi maaf kalau ngomongnya berulang-ulang tetapi ini supaya kita semua mengerti bahwa semua ini ada manfaatnya sebetulnya tetapi yang perlu diingat penggunaan kapasitor itu yang paling baik sebetulnya bukan untuk sistem yang geber-geberan dari awalnya mereka itu digunakan untuk buffer untuk menciptakan stabilisasi tapi karena ternyata kalau kita itu menggabungkan banyak sekali kapasitor dan menciptakan rangkaian paralel dengan banks of kapasitor tadi yang banyak tadi bisa juga dimanfaatkan untuk memberikan suplai listrik sementara yang cepat hingga menciptakan stabilisasi voltase di dalam sistem audio kita itulah yang menyebabkan pikiran kita itu terbentuk bahwa kapasitor itu bisa digunakan untuk memberikan suplai tambahan dan menciptakan arus yang lebih baik dan juga yang lebih kuat di sistem audio kita kalau kalian mau kalian gunakan kapasitor yang lebih banyak jumlahnya atau kapasitor yang seperti ini nih ini adalah tipe kapasitor berbeda dengan kapasitas yang lebih tinggi tetapi ada tapinya kapasitor seperti ini harus digunakan langsung langsung kepada si ampli jadi ini bukan untuk menjalankan satu sistem satu kapasitor ini untuk satu ampli itu adalah cara pemasangan yang lebih patas kalau kita mau menciptakan sistem audio geber-geberan tadi kalau kita ingin menciptakan stabilisasi dari sistem kita gunakan kapasitor itu justru bukan untuk menghadirkan suara yang lebih gelar tapi menghadirkan struktur musik yang lebih utuh jadi kesimpulan kita di video ini mengenai kapasitor perlu atau tidak itu tergantung penting tapi bukan prioritas ingat ngubahnya tadi si kapasitor itu yang harus kita perhatikan dari awal adalah satu kapasitor itu merupakan tempat penyimpanan daya sementara bukan untuk meningkatkan voltasenya itu awalnya sudah memang diproduksi oleh si Alpnator tadi yang kedua tanpa menggunakan kapasitor pun sistem audio kalian itu sudah bekerja dengan baik apakah menambahkan kapasitor itu memberikan hasil yang lebih baik di sistem audio standar kalau kita pikirkan yang tadi pernyataan ketiga tadi dimana kapasitor itu bisa memberikan hasil suara yang lebih baik itu terjadi kalau sistem audionya yang sudah kalian pasang itu head unitnya bagus kabelnya gradenya tinggi amplifiernya bagus-bagus seluruh kabelnya itu merupakan kabel yang kualitasnya prima dimana sistem itu sangat sensitif sekali untuk menghadirkan perubahan kalau kita itu menambahkan segala sesuatunya di dalam sistem kita jadi yang kedua ini kalau sistem kalian itu masih standar-standar aja kalian nambah kapasitor tidak akan bisa mendengar hasil perubahannya harus sistem yang sensitif sekali jadi si kapasitor itu baru memberikan warna dalam musiknya oh iya ini suaranya lebih lebar atau suara vokalnya lebih mantep atau frekuensinya tingginya itu tringnya itu lebih kedengeran itu bisa kita dengarkan kalau sistem audionya sensitif itu yang kedua yang ketiga menambahkan kapasitor bukan berarti kalian itu bisa geber-geberan sistem audio kalian ingat konflik kepentingan tadi kalau kapasitor yang ukuran kecil dia itu mau gimana nih mau ngisi kapasitor dulu atau ngasih supply ke ampli dulu itu harus dilihat jadi malah voltasenya turun semua sehingga bisa merusak ampli atau bahkan sistem audio lain jadi ini juga harus diperhatikan sebagai penutup terima kasih sudah menyaksikan video ini tentunya ingat kapasitor itu penting tapi bukan prioritas bisa dipakai bisa enggak apakah ada pengaruhnya tergantung sistem kalian itu sensitif enggak menciptakan hasil yang akan dirubah oleh si kapasitor tadi kalau kalian pasang enggak ada manfaatnya mendingan enggak usah dipasang pertama lokasi tempat pemasangan juga itu harus dekat dengan ampli enggak boleh panjang-panjang banget terus kita juga itu harus mencari tempat dan juga menambahkan hardware kabel segala macam untuk pasangnya nah tidak worth it kadang-kadang kalau sistem kalian sederhana kalau sistem itu kalian pasangnya secara high-end dan kualitas barangnya bagus-bagus itu akan juga memberikan lebih pengaruh karena sinyal sumber sinyal utama itu akan mendapatkan daya yang lebih stabil menciptakan sinyal yang lebih baik untuk di-fit kepada amplifier atau si prosesor itu sendiri jadi kalau kalian suka video ini jangan lupa berikan kami like tentunya kalau ada pertanyaan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komen dan yang paling penting jangan lupa subscribe supaya kami makin tambah semangat lagi menciptakan video-video seperti ini di kemudian hari salam dari Poison Channel dan sampai jumpa di video selanjutnya